Pemirsa Partai Perindo tak pernah berhenti melakukan aksi peduli terhadap mereka yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang terkena musibah. Di Kabupaten Parigimonto, Sulawesi Tengah, Partai Perindo menyalurkan bantuan sebako bagi masyarakat yang menjadi korban banjir. Warga terdapat banjir di Kecamatan Balingi, Kabupaten Parigimonto, Sulawesi Tengah, senang dengan kedatangan kader dan pengurus Partai Perindo yang turun langsung memberikan bantuan sembako. Dengan tertib, warga menerima bantuan yang diserahkan langsung Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdapat bencana. Jadi kami bawa bantuan ini, saya tidak tahu apakah ini cocok atau tidak, tapi diterima saja. Bantuan ini, nanti kalau memang ada kebutuhan lain mungkin bisa disusurkan lagi kemudian jika itu sifatnya mendesak ya. Tak hanya fokus terhadap berbagai program prorakyat penguatan struktur di tahun politik menuju pemilu 2024 juga menjadi agenda utama partai bernomor urut 16 ini. Di Provinsi Banten, DPW Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi bersama pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, dan Kota Tanggerang Selatan untuk memperkuat struktur sekaligus menyusun strategi pemenangan. Kita konsumsi, ya kebetulan Pak Amanah Soe, Pak Ketua Umum, Pak Pak Aitanu, berdua akan mencalonkan di Banten 3, kita untuk kesinergi dengan Pak Ketua Umum untuk memenangkan suara pada pemilu ini di Banten 3, kusususnya kebetulan tanggapan. Partai Perindo optimis mampu meraih target double digit atau 60 kursi parlemen pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.